Halo teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel saya, Yazai Yaslan Dan hari ini saya ingin membahas tentang lagu-lagu antara dua negara kita, Indonesia dan Malaysia So, penulisan lirik dan melodi bukan satu saja hal yang penting dalam menghasilkan karya Tetapi ya banyak melibatkan orang-orang yang pakar ataupun orang-orang yang berpengaraman dalam menghasilkan suatu lagu So, hari ini saya nak bercerita tentang lagu daripada lagu Indonesia Lagu dari Kisya, dari Konka, yang metanya kita ingin usai disini So, lagu ini sangat-sangat menyentuh hati dalam penulisan lirik dan arrangement musiknya So, guys, ayo kita dengar lagu ini, mari kita sama-sama lihat penulisan lirik dan penghasilan ini Jom Dia hanya menggunakan gitar akustik, tapi kita telah menghasilkan suatu yang di luar jangka Berdiri, ku memutar waktu Teringat, kamu yang dulu Ada di sampingku setiap hari Lalu, Indonesia ini banyaknya bahasanya jujur ya, dalam penulisan lirik Tidak seperti lagu-lagu yang kita pernah dengar di era-era 90-an itu Banyak menggunakan peribasa, syair, kuitis dan macam-macam lagi So, lagu Lebronka Kisya ini, dia betul-betul menghasilkan suatu lagu yang betul-betul wow Saya pun tak dapat bayangkan macam mana mereka menghasilkan lirik-lirik lagunya Kalau penulisan liriknya, tersedak saya tertinggal di sini sendiri merenung Maksudnya sesuatu yang berlaku pada seorang ketika dia berada dalam sesuatu tempat yang sunyi ya So, bagaimana lirik itu terhasil Yang mungkin berada dalam situasi tersebut Dan hanya-hanya orang yang berpengalaman Ataupun orang-orang yang tengah berada di situasi itu Dia akan dapat menulis lirik lah Sebagai contoh, jika kita berada di pantai ataupun berada di seorang tempat Kita akan menulis cerita tentang situ Contohnya Ketika aku berjalan di tepian pantai Maksudnya kita sedang berjalan di tepian pantai Jadi, so kita menulis direct situasi tersebut So, yang ini bagi saya berlaku dalam lagunya Saya ingin melihat siapa pencipta lagu ini Pencipta lirik ini ya Kejap ya Itu hebat lirik lagunya Di sini Audio dari Mario G Siapa yang tulis lagunya Sangat menyentuh hati guys Aku itu rasa macam Masuk tau Lagu itu masuk ke jiwa So, nanti kita skip dulu Kita nanti kita cari siapa penulis lagu ini Oke guys, jom kita teruskan Yang lirik sebelum kurus kedua itu Dia berbeda ya Harus berkrisah Berharap suatu saat nanti Kau dan aku kan bertemu lagi Seperti yang kau ucapkan Sebelum kau tinggalkan aku Wow guys Outro nya itu buat meremang bulu rumah tau Aduh lagu ini So, kita dengar balik guys Kita dengar semula ya Suatu saat nanti Kau dan aku kan bertemu lagi Seperti yang kau ucapkan Sebelum kau tinggalkan aku So, guys Outro nya Baik, aduh Bagaimana mereka dapat mencipta lagu ini ya By the way guys Lagu adalah suatu yang tidak wujud Tapi manusia wujudkan Sesuatu yang belum dicipta Ya So, ini adalah benda yang sukar Bukan senang guys Menjadi penulis lirik dan melodi Kita nak orang bagi dengar Nak orang terima Lagu itu sudah pada kita Bagi kamu bagaimana Penghasilannya Ya, kayak sama seperti kamu Memasak Kamu harus Menyedapkan masakan itu Supaya orang Terima Kan So By the way 100% Lagu ini sangat-sangat baik Dan yang seperti saya Semak tadi itu Saya tidak jumpa lagi penulis lirik ya Tapi yang dia tulis ini Audio written by Mario G Lirik video directed by Priya Langga Official lirik video by Di situ So, saya belum lagi Jumpa penulis lirik dan melodinya So, yang tahu kok Yang tahu siapa penulis lirik lagu Dan penghasilan melodi ini Kamu boleh komen ya guys So guys By the way Lagu ini sangat-sangat Menyentu hati Ya Kita harap Ada lagi lagu-lagu yang macam Ini yang Akan dihasilkan Ditonton Akan datang Oh guys Saya harap itu saja Untuk hari ini Terima kasih Bye-bye Jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.